Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Arfi. Kisah utama yang menceritakan sebuah keluarga yang sedang menikmati liburan mereka. Namun hal sial selalu menimpa mereka, terutama kepada sang ayah yang diperankan oleh Robin William. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke. Let's talk about it. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Casey sedang dibacakan dongeng oleh ayahnya yang bernama Bob. Dan Casey juga mengatakan bahwa suatu hari nanti dirinya tidak ingin menikah karena Casey ingin selalu hidup bersama sang ayah. Kemudian adegan memperlihatkan Casey sekarang yang sudah besar. Berbeda dengan kehidupan waktu kecil, Casey sekarang malah menjadi anak yang nakal, selalu berbicara kasar kepada sang ayah. Di sini Bob dan istrinya yang bernama Jamie, dan kedua orang anaknya, satu anak prianya yang bernama Carl, sedang menjemput teman Casey untuk menghadiri sebuah acara di rumah bosnya Bob. Ia bernama Todd. Todd sendiri merupakan pemilik perusahaan minuman soda yang cukup sukses di California. Bob menyuruh Casey untuk menyapa Todd. Namun hal tersebut malah temannya Casey lah yang ingin antusias menyapa Todd. Bukannya memperlihatkan sikap yang sopan, temannya Casey malah mengejek Todd dengan mengatakan bahwa Todd adalah orang yang bertanggung jawab atas kehancuran kesehatan dari jutaan orang anak-anak. Karena Todd mendistribusikan minuman bersoda ke dalam sekolah-sekolah yang dimana mengkonsumsi soda dapat menghancurkan kesehatan anak-anak. Tidak hanya sampai di situ, teman Casey bahkan menyiram sebuah cairan menjijikan tepat di wajahnya Todd. Di rumah kita diperlihatkan bahwa Bob tidak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keluarganya. Semenjak Bob yang selalu sibuk dengan dunia pekerjaannya. Karena anak prianya seseorang yang mengemari olahraga angkat beban dan sangat menggilai dunia hip-hop. Sedangkan Casey merupakan seorang wanita yang memiliki mulut yang tosik. Bob selalu mengeluhkan mengenai keadaan keluarga mereka yang kurang harmonis yang dimana masing-masing mereka sangat sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Bahkan mereka saling kirim pesan hanya untuk memberitahu jika makan malam sudah selesai untuk dihidangkan. Saat musim panas nanti, keluarga mereka sudah merencanakan untuk berliburan ke Hawaii. Mungkin dengan rencana tersebut, keluarga mereka kembali menjadi harmonis. Di kesokan harinya, Todd meminta Bob untuk membatalkan perjalanannya ke Hawaii. Karena Todd memberitahu bahwa perusahaan sedang ada sedikit masalah negosiasi untuk melakukan merger ke perusahaan lain, yaitu Alpine Soda. Setelah insiden di acara waktu Todd disiram, ia mengatakan bahwa beruntung ada masalah pada waktu itu. Karena sekarang, ia sangat membutuhkan Bob untuk melakukan rapat dengan perusahaan Outsourcing dan membujuk mereka agar melakukan merger dengan perusahaan Soda milik Todd. Todd meminta Bob untuk membuatkan proposal dan pergi ke Colorado, tempat di mana perusahaan Alpine Soda berada, untuk melakukan negosiasi dengan mereka. Jika Bob tidak melakukannya, maka dirinya akan dipecat. Setelah dari sana, Bob nongkrong bersama temannya, yang mendengar teman-temannya akan menyewa sebuah mobil RV. Bob pun menyewa mobil RV tersebut untuk membawa keluarganya liburan. Di rumah, Bob memberitahu anggota keluarganya, bahwa perjalanan ke Hawaii akan dilakukan pada saat musim dingin. Sedangkan untuk sekarang, mereka akan pergi ke Colorado. Padahal seperti yang kita tahu sebelumnya, Bob berubah arah liburannya karena untuk menyibunyikan fakta, bahwa dirinya pergi ke Colorado untuk melakukan rapat outsourcing dengan perusahaan lain. Atau tidak, ia akan dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian Casey menolak secara kasar rencana ayahnya itu. Dengan rayon yang diberikan oleh Bob, ia pun berhasil membujuk semua anggota keluarganya untuk liburan ke Colorado. Di kesokan harinya, mereka pun bersiap-siap untuk melakukan perjalanan menggunakan mobil RV. Sebelum pergi, Bob berpura-pura sakit kepada Todd, agar dirinya tidak datang ke kantor untuk membuat proposal. Rencananya, proposal itu akan dikirimkan saja melalui email, dengan menggunakan laptop yang ia sembunyikan di dalam sebuah panci. Setelah persiapan dirasa cukup, mereka pun segera pergi. Terlihat di sana, Bob sedikit kesulitan untuk mengemudi mobil RV. Setelah semua kekacauan yang terjadi, akhirnya mereka pun bisa pergi menggunakan RV itu. Sebelum pergi meninggalkan California, mereka pun berbelanja di supermarket. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Jamie melantunkan sebuah nyanyian yang tidak bagus banget untuk didengar, yang membuat semua anggota keluarga menjadi risih. Dan membuat Carl dan Casey juga ikut menggunakan headset, dan ikutan nyanyi-nyanyian tidak jelas. Karena hal itu, Bob sekarang menjadi stres, melihat tingkah keluarganya. Setelah itu, sampailah mereka di sebuah tempat perisirahatan mobil RV untuk membuang kotoran di mobil mereka, yang belum dibersihkan oleh sang pemilik rental mobil. Tapi sayangnya, selang untuk mengeluarkan kotoran dari RV itu kurang panjang. Kemudian seorang pria di tempat itu membantu Bob untuk menyambungkan selangnya. Dari bentuk selangnya saja, kita dapat mengetahui bahwa pembuangan kotoran ini tidak akan berjalan dengan lancar. Dan benar saja, di sini Bob malah kena jebratan kotoran pembuangan. Karena masalah yang belum kelar-kelar, ternyata sudah banyak orang yang mengantri ingin membuang kotoran dari RV mereka. Kemudian di sini, orang yang membantu Bob tadi kembali menyarankan untuk menggunakan pemekar selang untuk menggabungkan dua selang yang gagal sebelumnya. Kemudian saat saluran RV tersebut dibuka, kotorannya tidak keluar. Dikarenakan saluran RV-nya mampet. Dan ternyata, kran selangnya tidak membuka sampai penuh. Sementara di belakang sudah banyak orang-orang yang menontonnya. Setelah itu, mereka pun berhasil membuka dan mengalirkan saluran kotoran. Namun sialnya kembali, selangnya mengalami mampet yang membuat selang tersebut membengkak dan meledak. Setelah insiden itu, Bob kena bunceratan kotoran yang menghujani tubuhnya. Akhirnya, ada seseorang pria yang berpakaian ala-ala cowboy, membantunya untuk membersihkan badannya Bob yang terkena bunceratan kotoran. Pria ini bernama Travis. Setelah membersihkan badan, Travis mengajak keluarga Bob untuk singgah ke mobil RV mereka untuk makan malam bersama. Di sana, Travis memperkenalkan keluarganya kepada keluarganya Bob. Kemudian, mereka pun saling menceritakan tentang keluarganya masing-masing. Keluarga Travis merupakan sebuah keluarga yang suka melakukan perjalanan dan tidak memiliki rumah tetap. Mereka hanya tinggal di sebuah RV. Setelah itu, Casey yang tidak suka makan daging pun diberi makanan daging rusa yang masih segar oleh seorang pria. Karena merasa keluarga Travis terlalu aneh untuk mereka, Bob dan keluarganya pun memutuskan untuk pergi dari sana. Akan tetapi, sebelum pergi, keluarga Travis memaksa mereka untuk mendengarkan lagu keluarga Travis. Saat tengah malam, Bob terbangun dari tidurnya dan mengerjakan proposal yang ditugaskan oleh bosnya di kamar toilet umum. Di sana, ia diampiri oleh Billy, yaitu anak bungsu dari Travis. Yang memuji laptop Bob sangatlah keren. Setelah itu, Bob pun melanjutkan pekerjaannya sampai pagi hari. Kemudian, Bob pun memutuskan untuk tidur kembali. Namun ketika hendak memejamkan matanya, alarm mereka malah berbunyi yang menandakan bahwa keluarga Travis akan datang ke tempat mereka untuk mengajak serapan bersama. Seperti yang mereka janjikan tadi malam. Karena tidak mau berurusan kembali dengan keluarga yang menyebalkan tersebut, mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah itu, mereka pun mengisi bahan bakar mobil. Sembari menunggu, Bob pun pergi ke toilet untuk kembali mengerjakan proposalnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba, Khan memanggil Bob untuk mengecek mobil RV-nya. Bob pun meninggalkan laptopnya di belakang kloset. Karena Bob yang terlalu terledor meninggalkan laptopnya di sana, sampai-sampai laptopnya itu diambil oleh orang yang berada di kamar mandi tersebut. Setelah itu, Bob dan keluarganya kembali melanjutkan perjalanan. Di perjalanan, keluarga Travis bertemu dengan pria yang mencuri laptopnya Bob. Pria tersebut menumpang ke mobil RV mereka. Ketika sedang bernyanyi, Billy anak dari Travis pun melihat laptop miliknya Bob, yang pada waktu itu pernah ia lihat di kamar toilet. Mengetahui hal itu, Mary pun mengusir pencuri tersebut keluar dari mobilnya dan mengambil kembali laptop Bob dari pencuri itu. Di suatu malam, Bob pun kembali melanjutkan pengejaan proposalnya menggunakan ponsel miliknya. Kemudian akhirnya Bob pun selesai mengerjakan proposal. Tetapi saat hendak mengirim proposal tersebut, Bob mengalami masalah gagal terkirim dikarenakan tidak ada sinyal di sana. Kemudian ia pun mencari-cari sinyal dengan menaiki RV-nya supaya proposal itu bisa terkirim. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan kembali hingga sampailah mereka di wilayah Colorado, tempat yang hendak mereka tuju dari awal. Di sana mereka berkemah di sebuah taman RV di kaki pegunungan. Terlihat di sana bahwa keluarga Bob sudah semakin membaik. Mungkin karena sudah menghabiskan waktu berhari-hari dalam tempat yang sama membuat hubungan mereka menjadi lebih akrab. Tak lama kemudian, Bob menerima panggilan dari Todd untuk mengingatkan kepada Bob agar segera menghadiri pertemuan dengan perusahaan Alpine Soda. Setelah itu, Bob membohongi keluarganya dengan berpura-pura sakit agar bisa menghadiri rapat dan meminta keluarganya untuk berjalan-jalan mengitari pegunungan tersebut. Sementara Bob akan pergi menghadiri rapat dengan Todd dan pemilik Alpine Soda. Setibanya Bob di Alpine Soda bersamaan dengan Todd dan anaknya. Di pertemuan, Todd membiarkan sang anak untuk melakukan presentasinya di depan klien mereka. Tetapi karena cara presentasi yang kurang bagus, Bob pun berinisiatif untuk menggantikan. Di sini, Bob cukup handal dalam melakukan presentasi dan negosiasi yang luar biasa yang meyakinkan klien bisnis mereka. Todd pun sangat senang dengan hasil presentasi dari Bob. Sehabis dari sana, Bob pun bergegas untuk kembali ke Basecamp. Namun jalan yang ia lalui mengalami kemacetan. Dan pada akhirnya, Bob memilih jalur hutan yang sebenarnya tidak layak untuk dilewati oleh sebuah Harvey. Akan tetapi karena takut keluarganya keburu menyadari kepergiannya, ia terpaksa harus melewati jalur ekstrim tersebut. Hingga sampailah Bob di sebuah tanjakan yang cukup ekstrim. Namun ketika menginjak pedal gasnya dengan kuat, akan tetapi anehnya mobil tersebut malah tidak bergerak sedikitpun. Dan ternyata, mobil Bob tersangkut di sebuah bukit batu besar. Kemudian, Bob memiliki cara dengan mengayunkan tubuhnya ke arah depan mobil agar Harvey itu bisa turun dari bukit batu tersebut. Dan pada akhirnya, ia pun berhasil dan sampai kembali di tempat kemah keluarga. Baru saja tiba, Bob kembali ditelepon oleh Todd yang memberitahu bahwa pemilik Alpen Soda ingin melakukan pertemuan besar dengan mereka. Kemudian, Bob mengajak keluarganya untuk melihat pemandangan sebuah danau. Anak dan istrinya, Bob sangat berterima kasih kepadanya karena sudah membawa mereka liburan ke tempat yang sangat luar biasa. Namun, di tengah perbincangan yang bahagia, tiba-tiba mobil Arfi mereka terperosot jatuh ke dalam danau. Dikarenakan, Bob lupa untuk memberikan penahan agar ban mobil tersebut tidak terperosot. Karena kejadian itu membuat Bob keceplosan mengatakan bagaimana ia akan pergi rapat ke perusahaan nantinya. Mendengar hal itu, istrinya Bob pun memarahinya karena istrinya cukup kecewa telah dibohongi oleh suaminya. Karena istrinya berpikir bahwa Bob hanya berbaik hati hanya untuk mengajak mereka berribur. Tetapi, kenyataan semua yang dilakukan oleh Bob hanyalah Demi pekerjaannya untuk melakukan rapat di daerah tersebut. Kemudian, Bob menjelaskan kepada mereka semua ini dilakukan Bob demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Akan tetapi, di sini, Jamie dan kedua anaknya sudah terlanjur kecewa. Namun, Bob tidak ada pilihan lain. Ia pun masuk ke dalam danau untuk mengambil sepeda yang berada di mobil Arfinya agar bisa pergi ke rapat. Ketika Jamie dan keluarga anaknya sedang berjalan kaki, tiba-tiba mobil Arfin milik keluarga Travis datang ke arah mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Kemudian, Jamie menceritakan tentang apa yang telah dilakukan oleh Bob kepada mereka. Jamie pun juga mencurahkan isi hatinya tentang keluarganya yang awalnya memiliki hubungan yang sangat dekat serta bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, tanpa disadari mereka sudah sibuk dengan urusan masing-masing, sehingga melupakan kebersamaan dan kebahagiaan mereka sebagai sebuah keluarga. Di sisi lain, Bob tak sengaja melihat keluarganya tampak bahagia tanpa dirinya. Bob pun langsung mengejar mereka dengan sepedanya. Sehingga cerita, Bob pun berhasil sampai di RV keluarga Travis. Dengan sedikit pertengkaran antara Bob dan Jamie, akhirnya mereka pun bisa saling memahami satu sama lain dan kembali untuk berbaikan. Setelah itu, tanpa mereka sadari, ternyata Bob sudah sampai di tempat Alpine Soda. Keluarga Bob sangat berterima kasih kepada keluarga Travis atas semua bantuan yang mereka berikan selama ini. Kemudian, Bob pun menghadiri acara dengan perusahaan tersebut. Bob pun menceritakan tentang apa saja yang ia lalui selama ini bersama keluarganya untuk sampai ke tempat itu. Setelah berpidato, Bob pun menyarankan pemilik dari Alpine Soda untuk tidak melakukan merger dengan perusahaan milik Todd. Dikarenakan, perusahaan milik Todd merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai catatan lingkungan terburuk dalam industri. Casey pun juga ikut-ikutan mengatakan tentang perusahaan Todd kepada semua yang hadir. Dan karena kejadian itu, Bob pun dipecat dari pekerjaannya. Di kesokan harinya, Bob dan keluarga mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil RV mereka yang merantakan. Di tengah perjalanan, Bob dihampiri oleh pemilik Alpine Soda untuk mengajak Bob bekerja sama dengan perusahaan mereka. Dengan perasaan bahagia, Bob pun menerimanya. Seperti itulah cerita dari film Harvey. Sebuah film yang sepertinya sangat relate banget dengan kehidupan kita yang menggambarkan kepada keluarga-keluarga dengan hubungan yang kurang harmonis di setiap para anggota keluarganya. Dan, saya Jody Setiawan. Terima kasih telah menonton video dan sampai selanjutnya. Terima kasih telah menonton video